Saudara polisi menangkap lima orang terkait kasus penjualan BBM jenis Pertalait dicampur air di SPBU wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari lima yang ditangkap, tiga orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka penyelahgunaan BBM bersubsidi. Tiga orang yang ditetapkan tersangka adalah sopir dan kernet mobil, tangki Pertamina, dan petugas keamanan di SPBU Kelari, Karawang. Para pelaku mengaku sengaja mencampur BBM dengan air. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan dua selang berbeda untuk memindahkan bensin dan mengisi air ke dalam tangki. Hasil investigasi polisi di lokasi SPBU di Bekasi ditemukan tiga dispenser berisi Pertalait yang telah bercampur air dan tidak ditemukan kebocoran pada tangki. Saat ini polisi masih memeriksa dua orang lain yang terkait kasus ini. minyak BBM jenis pertalian lain sebanyak 1,800 liter dengan kepada waktu sekuriti pada SPBU tersebut dengan uang sebesar 14 juta beliau. Para pelaku menggunakan selang air ini mengambil wasang di kerana air pada SPBU tersebut dan memindahkannya ke komunikasi BBM jenis pertalian.